Pemirsa permainan Lato-Lato kini makin dikenal di berbagai daerah. Nah, di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan anak-anak mengisi hari libur mereka dengan mengikuti lomba Lato-Lato yang berhadiah seekor kambing. Upaya mempopulerkan permainan Lato-Lato di tengah maraknya permainan gadget bagi kalangan anak terus dilakukan berbagai pihak di sejumlah daerah. Seperti warga di desa Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur yang menggelar gebiar lomba Lato-Lato bagi anak-anak. Dengan membayar uang pendaftaran lomba sebesar 15 ribu rupiah, ratusan anak-anak antusias mengikuti lomba Lato-Lato. Peserta dituntut kepiawayan dalam bermain Lato-Lato dengan berbagai gaya. Mulai bermain Lato-Lato sambil maju mundur hingga duduk bersilah yang semuanya akan diberikan instruksi oleh pihak panitia. Pemenang lomba akan dipilih dari peserta yang mampu bermain Lato-Lato paling lama. Lomba menang juga akan mendapatkan hadiah tiala dan uang tunai. Sedangkan bagi juara pertama akan mendapatkan hadiah utama berupa seekor kambing yang bisa langsung dibawa pulang. Yang buat anak-anak mengurangi gajet juga. Lomba gajet juga. Anak saya mengurangi lumayan gajet juga. Lomba Lato-Lato, lomba etek-etek. Untuk pemberiaskan anak-anak. Kita ambil, habis ini final kita ambil final. Untuk ambil yang paling lama. Gebiar Lomba Lato-Lato ini mendapat dukungan dari kalangan orang tua peserta karena bisa mengalihkan perhatian anak dari permainan gajet. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus, Melaporkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus, Melaporkan.